Halo teman RC, nama saya Putra Selamat datang di Skull Avenger Nah inilah RC pertama aku Basicnya itu dari KXV8 Kenapa aku pilih KXV8? Karena asik aja yang niat Ketika dibuka itu keliatan motornya keliatan gitu Oh alasan aku Kenapa main RC tuh Karena satu Ingin olahraga gitu kan Dan aku tuh memang seneng bermain di alam Karena udaranya lebih sejuk Lebih segar gitu kan Dan terus ketika abis main tuh gak kerasakan Bahasa basahan tuh bahasa keringet gitu kan Jadi ya plusnya itu ada sehat gitu kan Kesatu hobi tersalurkan Kedua sehat Tiga enjoy sama teman-teman Nah waktu dibeli tuh ini Sebenernya kit masih Standarannya Kit V8 itu kurang lebih 6 juta sengah lah Dan 6 juta sengah tuh dapet APSI Di KX Waktu aku beli tuh Dapet ban dapet KX Dapet KX Itu kurang lebih 1,8 Ini tuh aku chat sendiri Kayaknya chatnya masih ambar ampara nih Chatnya kurang rapi Lalu lah Namanya juga iseng-iseng gak ada kerjaan Jadi ngechatnya aja gitu kan Aku tuh pilih kit ini Kenapa Karena Ya tadi Kit ini tuh Aku sukanya V8 itu Motornya di depan Jadi ketika buka kap mesin Itu kelihatannya kayak scale banget gitu kan Jadi bisa dilihat Tuh Ya kan Motornya tuh bisa dilihat banget Terus ke 2 Ya menurut aku V8 kayak V8 itu Cukuplah gitu kan Untuk Pemula Belajar Main RC Arpenture Tapi Eee Paling yang gak enaknya tuh dari Kayak V Laver itu Socknya ya Socknya tuh Kecil Makanya aku ganti Socknya Socknya tuh udah aku upgrade Eee Selain Sock Backer tuh Aku upgrade itu Paling Dari Sock Servo Terus Kedudukan Steering Servo nih Ini aku pake Vanquist Eee Pake Ini juga Wins nih Wins 8274 Dari RC4WD Terus Peleknya Pelek kayak gitu Aku ganti Kenapa? Karena aku gak suka modelnya Makanya aku ganti Pelek yang Dari jari gini Bahannya ini dari Boom Racing Tapi aku lupa nih Harga pelek yang berapa Dan berapa Nah pengalaman aku di Main RC Arpenture ini Pengalamannya tuh Kehujanan Panas Ya Panas ya wajar lah Tapi Yang seru tuh Kehujanan gitu kan guys Jadi Jalan yang udah licin Ditipa hujan Jadi jadi jatohan Seru aja gitu kan Dan terus Ketika masuk hutan tuh Pulang hutan Baju udah basah Jadi tadi karena gerah gitu kan Nah aku pernah Main ini Satu di Cikole Nyawang Sama di Pengalengan Medan nya itu Kalo di Cikole itu Kebanyakan itu akar ya Menurut aku Kebanyakan akar Terus Kalo di Nyawang itu Kebanyakan lumpur Tapi Seru guys Jadi Ada Plus minusnya gitu kan Jadi kalo memang Pengen mainnya Lumpur Mobilnya tenggelam Tenggelam Tenggelaman gitu kan Itu mainnya di Nyawang Tapi kalo mainnya akar Belajar-belajar Apa namanya Naik-naik Itu yang mainnya Cikole Gitu kan Jadi Biar Dapet Suasananya itu Pasti berbedalah Di dua tempat itu gitu kan Tapi Ya tadi Minus plusnya gitu kan Plus minusnya tuh Ada masing-masing tempat tuh Ada plus minusnya Nah Kelebihan Kayak Keek dengan Body Injora ini Jujur ya Ini berat Ini kit Berat banget Tuh Berat banget guys Jadi Kelebihannya apa Kelebihannya cuma Kelebihan scale IC Kalo V8 gitu kan Sama paling dual speednya Tapi Menurut aku sih Sebenernya Banyak kelemahannya sih Dibanding kelebihan kit ini gitu kan Karena Memang kalo hard body Kayak V8 Pasang hard body Itu Sebenernya untuk Tanjak-tanjakan Akar itu Tanpa wings itu Kayaknya mustahil dah Pasti Eh Kontang gitu kan Makanya Ya paling enak sih Standar Standar Maksudnya Standar bawaan Fabrik yang Rekomen lah Tapi upgrade di Paling Electric Gitu kan Kayak motor Motor Nah Ini tuh Bodinya itu Injora Nah Udah aku pasang Apa namanya Kenapa aku seneng Bodi ini tuh Karena Kelihatan Mirip asli guys Jadi Bisa dibuka pintunya tuh Tuh kan Ada Miniatur orangnya Belakangnya Bisa dibuka guys Belakangnya juga bisa dibuka nih Tuh Ya kan Ini maaf ya Bodinya kotak nih Soalnya abis main Udah berapa lama nih Belum sempet nyuci nih Kali aku buka dulu ya Ini tuh Sebenernya Eee Apa Pink bodynya itu Pake baut Satu Nih depan Yang belakang tuh Pake magnet guys Magnet kayak Egg Ini Kayak Eggnya nih Nah Ini Kalo buat Workspeednya Aku pake Serpo RGT Yang 16kg Untuk Serpo steeringnya Ini pake Power HD 30kg Nah Terus Buat Untuk motor S nya aku pake combo Combo SR2 2800kv Nah Ini tuh Eee Semua yang nyeting nih Ucu nih Nah itu Dia bisa Nyeting-nyeting Apa namanya SRVenture Penempatan Baterai Terus Wings Gitu kan Fitting-fitting body Itu ucu semua nih Madain ucu Jadi untuk kesimpulannya RC ini Kalo untuk main Extreme Menurut aku sih Kurang ya Tapi kalo Kit KXV Lapon ini Kalo untuk Scale-scale Ya udah lumayan lah Gitu kan Udah Lumayan Ya Hampir Keliatan scale lah Untuk Kitnya Kitnya aja ya Karena apa Scale Sekarang tuh ada ini nih Motornya itu dia di depan nih Jadi ketika buka cup mesin nih Jelas nih Jelas nih keliatan nih Gitu kan Sebenernya buat pemula sih Aku Nggak nyaranin ya Untuk Nge-rekomenin Kayak Vilavan Menurut aku sih kalo untuk pemula Mending coba Di RGT kali ya Yang udah Apa Udah jadi Udah tinggal Gas aja Karena Untuk pemula sih Pake ini Kayaknya Aku sebenernya Ya senangnya tadi motor aja di depan Tapi untuk main itu Sebenernya kurang enak sih Karena berat Gitu kan Nah Untuk Yang mau beli RC Adventure Melaku Jangan sampe Untuk pemula tuh Jangan sampe salah beli lah Nanti pasti Banyak Beli-beli yang lain Gitu kan Mendingan Beli yang Sudah Pasti Dan sudah Teruji Kemampuannya itu Di Medan Di Medan Adventure Jadi Mending beli yang udah Jadi Tanpa ngelakit lah Menurut aku sih Itu aja sih Tipsnya Kit tuh Sebenernya aku punya beberapa ya Beberapa kit di rumah Gitu kan Kebetulan anak aku juga Senang main RC Adventure Dia juga gitu kan Jadi Kit tuh kurang lebih Ada hampir 7 kit lah Di rumah tuh Jadi Ada Keek Ada Ikong Ada Traksas Ada Injora Kebanyakan keek sih Karena Emang Keek tuh buat scale Gitu kan Paling kalo Buat Nabar Ya paling pake Traksas Atau Ikong Rencana aku sih Pengen nabak kit ya Sebenernya pengen nabak kit tuh Dari Panggis Karena Satu Panggis Pengen nabak Kenapa Karena Kayaknya pake body legs Itu enak banget gitu kan Nah Kedua tuh pengen nambah dari Axial Karena belum punya Kit untuk speed Jadi aku pengen nambah Axial sama Panggis Itu aja sih Kalo buat RC Adventure Nah Gitu guys Jadi Buat Temen-temen RC Untuk Yang Mau Main RC Atau bertanya-tanya Tentang RC Silahkan aja Komentar di bawah ya Dan Jangan lupa Subscribe Like Comment Share Sebanyak-banyaknya Ke temen-temen kalian Follow IG ScaleAvenger Jika itu bermanfaat buat kalian Oh ya Saya Putla Dari ScaleAvenger Sampai ketemu lagi Di Episode berikutnya Bye Bye